Nabi Muhammad membujuknya, janganlah engkau bersedih, karena bayi perempuan yang baru dilahirkan itu adalah ratu kaum wanita dan akan menjadi penengah bagi 70 ribu orang di antara kaumku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang wadiullah perempuan yakni Robi'ah Al-Adawiyah. Robi'ah binti Ismail Al-Adawiyah berasal dari keluarga miskin. Sejak kecil ia tinggal di Basroh. Di kota ini namanya sangat harum sebagai seorang manusia suci dan seorang pengkhutbah. Dia sangat dihormati oleh orang-orang soleh semasanya. Mengenai kematian beliau ada berbagai pendapat. Ada yang menyatakan beliau meninggal tahun 135 Hijriyah atau 752 Masehi. Ada yang menyatakan tahun 185 Hijriyah alias 801 Masehi. Robi'ah Al-Adawiyah yang seumur hidupnya tidak pernah menikah, dianggap mempunyai peran yang besar dalam memperkenankan cinta Allah ke dalam Islam Tasawuf. Orang-orang mengatakan bahwa ia dikuburkan di dekat kota Yerusalem. Pada malam Robi'ah Al-Adawiyah dilahirkan, tidak ada sesuatu barang pun yang berharga yang bisa ditemukan di dalam rumah orang tuanya. Karena ayahnya adalah seseorang yang sangat miskin. Si ayah bahkan tidak mempunyai minyak barang setetes pun untuk mengoles pusar putrinya itu. Mereka tidak punya lampu dan tidak punya kain untuk menyelembuti Robi'ah. Si ayah telah memperoleh tiga orang putri dan Robi'ah adalah putrinya yang keempat. Itulah sebabnya mengapa ia dinamakan Robi'ah yang artinya yang keempat. Pergilah kepada tetangga kita si Anu dan mintalah sedikit minyak sehingga aku bisa menyalakan lampu. Istrinya berkata demikian. Tetapi si suami telah bersumpah bahwa ia tidak akan meminta sesuatu pun dari manusia lain. Maka pergilah ia, pura-pura menyentuhkan tangannya ke pintu rumah tetangga tersebut, lalu kembali lagi ke rumahnya. Mereka tidak mau membukakan pintu. Suami itu melaporkan kepada istrinya sesampainya di rumah. Istrinya yang malang menangis sedih. Dalam keadaan yang serba memprihatinkan itu, si suami hanya dapat menekurkan kepalanya ke atas lutut sampai akhirnya dia tertidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad membujuknya, Janganlah engkau bersedih, karena bayi perempuan yang baru dilahirkan itu adalah ratu kaum wanita dan akan menjadi penengah bagi 70 ribu orang di antara kaumku. Kemudian Nabi meneruskan, Besok pergilah engkau menghadap Isa Az-Zaddan, Gubernur Basroh. Di atas sehelai kertas tuliskan kata berikut ini, Setiap malam engkau mengirimkan solawat seratus kali kepada aku, dan setiap malam Jumat empat ratus kali. Kemarin adalah malam Jumat, tetapi engkau lupa melakukannya. Sebagai penebus kelalaianmu itu, berikanlah kepada orang ini empat ratus dinar yang telah engkau peroleh secara halal. Ketika terbangun dari tidurnya, Ayah Robiah mengucurkan air mata. Ia pun bangkit dan menulis seperti yang telah dipesankan Nabi kepadanya dan mengirimkannya kepada Gubernur melalui pengurus rumah tangga istana. Setelah Gubernur membaca surat tersebut, beliau berkata, Berikanlah dua ribu dinar kepada orang-orang miskin, sebagai tanda syukur karena Nabi masih ingat kepadaku. Kemudian berikan empat ratus dinar kepada si Syekh dan katakan kepadanya, Aku harap engkau datang kepadaku sehingga aku bisa melihat wajahmu. Namun tidaklah pantas bagi seorang seperti kamu untuk datang menghadapku. Lebih baik seandainya akulah yang datang dan menyekah pintu rumahmu dengan janggutku ini. Walaupun demikian, demi Allah aku memohon kepadamu, apapun yang engkau butuhkan katakanlah kepadaku. Ayah Robiah menerima uang umas tersebut dan membeli sesuatu yang dirasa perlu. Ketika Robiah beranjak besar, sedang kedua orang tuanya telah meninggal dunia, bencana kelaparan melanda kota Basroh dan ia terpisah dari kakak-kakak perempuannya. Suatu hari ketika Robiah keluar rumah, ia terlihat oleh seorang penjahat yang segera menangkapnya kemudian menjualnya dengan harga 6 dirham. Orang yang membeli dirinya menyuruh Robiah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat. Pada suatu hari ketika ia berjalan-jalan, seseorang yang tak dikenal datang menghampirinya. Robiah pun melarikan diri, tiba-tiba ia terjatuh tergelincir sehingga tangannya terkilir. Robiah menangis sambil mengantuk-ngantukkan kepalanya ke tanah. Ya Allah, aku adalah seorang asing di negeri ini, tidak mempunyai ayah bunda, seseorang tawanan yang tak berdaya, sedangkan tanganku cidera. Namun semua ini tidak membuatku bersedih hati, satu-satunya yang kuharapkan adalah bisa memenuhi kehendakmu dan mengetahui apakah engkau berkenan atau tidak. Lalu ada sebuah suara yang berkata kepadanya, Robiah, janganlah engkau bersedih, esok lusa engkau akan dimuliakan sehingga malaikat-malaikat iri kepadamu. Robiah kembali ke rumah tuannya. Di siang hari ia terus berpuasa dan mengabdi kepada Allah, sedangkan di malam hari ia berdoa kepada Allah sambil terus berdiri sepanjang malam. Pada suatu malam, tuannya terbangun dari tidur dan lewat jendela, terlihat olehnya Robiah sedang bersujud dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau tahu bahwa hasrat hatiku adalah untuk bisa memenuhi perintahmu dan mengabdi kepadamu. Jika aku bisa mengubah nasib diriku ini, niscaya aku tidak akan beristirahat barang sebentar pun dari mengabdi kepadamu. Tetapi engkau telah menyerahkan diriku di bawah kekuasaan seorang hambamu. Demikianlah kata-kata yang diucapkan Robiah di dalam doanya. Dengan mata kepalanya sendiri, si majikan menyaksikan betapa sebuah lentera tanpa rantai tergantung di atas kepala Robiah. Sedangkan cahayanya menerangi seluruh rumah. Menyaksikan peristiwa ini, ia merasa takut. Ia lalu beranjak ke kamar tidurnya dan duduk merenung hingga fajar tiba. Ketika hari telah terang, ia memanggil Robiah. Bersikap lembut kepadanya, kemudian membebaskannya. Izinkan aku pergi, Robiah berkata. Tuannya pun memberikan izin. Robiah lalu meninggalkan rumah tuannya menuju padang pasir. Mengadakan perjalanan menuju sebuah pertapaan di mana ia untuk beberapa lama membaktikan diri kepada Allah SWT. Kemudian ia berniat hendak menunaikan ibadah haji. Maka berangkatlah ia menempuh padang pasir kembali. Barang-barang miliknya diletakkan di atas punggung keledai. Tetapi begitu sampai di tengah-tengah padang pasir, keledai itu mati. Biarlah kami yang membawa barang-barangmu. Para lelaki di dalam rombongan itu menawarkan jasa mereka. Tidak, teruslah berjalan kalian. Jawab Robiah. Aku tidak mau menjadi beban kalian. Rombongan itu meneruskan perjalanan dan meninggalkan Robiah seorang diri. Robiah berseru sambil menengadahkan kepala. Ya Allah, demikianlah caranya raja-raja memperlakukan seorang wanita yang tak berdaya di tempat yang masih asing baginya. Engkau telah memanggilku ke rumahmu. Tetapi di tengah perjalanan engkau membunuh keledai ku dan meninggalkanku sebatang kara di tengah-tengah padang pasir ini. Belum lagi Robiah selesai dengan kata-katanya ini tanpa diduga keledai itu bergerak berdiri. Robiah menaikkan kembali barang-barangnya ke atas punggung binatang itu dan melanjutkan perjalanannya. Tokoh yang meriwayatkan kisah ini mengatakan bahwa tidak berapa lama setelah peristiwa itu, ia melihat keledai kecil tersebut sedang dijual orang di pasar. Beberapa hari lamanya, Robiah meneruskan perjalanannya menempuh padang pasir. Sebelum ia berhenti, ia berseru kepada Allah. Ya Allah, aku sudah letih. Ke arah manakah yang harusku tuju? Aku ini hanyalah segumpal tanah sedang rumahmu terbuat dari batu. Ya Allah, aku bermohon kepadamu tunjukkanlah dirimu. Allah berkata ke dalam hati sanubari Robiah. Robiah, engkau sedang berada di atas sumber kehidupan 18.000 dunia. Tidakkah engkau ingat betapa Musa telah memohon untuk melihat wajahku dan gunung-gunung terpecah-pecah menjadi 40 keping? Karena itu merasa cukuplah engkau dengan namaku saja. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah SWT Dalam perjalanan kisah Robiah Al-Adawiyah bukan hanya mengisahkan tentang perjalanan karomah dan kesedihan beliau. Namun juga ada anekdot-anekdot mengenai Robiah Al-Adawiyah. Pada suatu malam ketika Robiah sedang sholat di sebuah pertapaan, ia merasa sangat letih sehingga ia jatuh tertidur. Sedemikian nyenyak tidurnya sehingga ketika matanya berdarah tertusuk alang-alang dari tikar yang ditidurinya, ia sama sekali tidak menyadarinya. Seorang pencuri masuk menyelinap ke dalam pertapaan itu dan mengambil cadar Robiah. Ketika hendak pergi dari tempat itu, didapatinya bahwa jalan keluar telah tertutup. Lalu dilepaskannya cadar itu dan ditinggalkannya tempat itu dan ternyata jalan keluar telah terbuka kembali. Cadar Robiah diambilnya lagi, tetapi jalan keluar tertutup kembali. Sampai tujuh kali perbuatan seperti itu diulanginya. Kemudian terdengarlah olehnya sebuah suara dari pojok pertapaan itu. Hei manusia, tiada gunanya engkau mencoba-coba. Sudah bertahun-tahun Robiah mengabdi kepada kami. Setan sendiri tidak berani datang menghampirinya. Tetapi betapakah seorang maling memiliki keberanian hendak mencuri cadarnya. Pergilah dari sini hai manusia jahannam. Tiada guna engkau mencoba-coba lagi. Jika seorang sahabat sedang tertidur, maka sang sahabat bangun dan berjaga-jaga. Maling itu pun lari dan tidak jadi mencuri cadar Robiah Al-Adawiyah. Cerita lain tentang anekdot dari Robiah Al-Adawiyah adalah, Dulu ada dua orang pemuka agama datang mengunjungi Robiah Al-Adawiyah dan keduanya merasa lapar. Mereka berdua berkata, Mudah-mudahan Robiah akan menyuguhkan makanan kepada kita. Mereka berkata, Makanan yang disuguhkan Robiah pasti diperolehnya secara halal. Ketika mereka duduk, di depan mereka telah terhampar serbet dan diatasnya ada dua potong roti. Melihat hal ini, mereka sangat gembira. Tetapi saat itu pula, seorang pengemis datang dan Robiah memberikan kedua potong roti itu kepadanya. Kedua pemuka agama itu sangat kecewa, namun mereka tidak berkata apa-apa. Tak berapa lama kemudian, masuklah seorang pelayan wanita membawakan beberapa buah roti yang masih panas. Majikanku telah menyuruhku untuk mengantarkan roti-roti ini kepadamu, si pelayan menjelaskan. Robiah menghitung roti-roti tersebut, semua berjumlah 18 buah. Mungkin sekali roti-roti ini buat untukku, Robiah berkata. Si pelayan berusaha meyakinkan Robiah, namun percuma saja. Akhirnya roti-roti itu dibawanya kembali. Sebenarnya yang telah terjadi adalah, bahwa pelayan itu telah mengambil dua potong untuk dirinya sendiri. Kepada nyonya majikannya, ia meminta dua potong roti lagi, kemudian kembali ke tempat Robiah. Roti-roti itu dihitung oleh Robiah, ternyata semuanya ada 20 buah, dan setelah itu barulah ia menerimanya. Roti-roti ini memang telah dikirimkan majikanmu untukku. Kata Robiah. Kemudian Robiah menyuguhkan roti-roti tersebut kepada kedua tamunya tadi. Keduanya makan, namun masih dalam keadaan terheran-heran. Apakah rahasia dibalik semua ini? Mereka bertanya kepada Robiah. Kami ingin memakan rotimu sendiri, tetapi engkau memberikannya kepada seorang pengemis. Kemudian engkau mengatakan kepada si pelayan tadi bahwa ke-18 roti itu bukanlah dimaksudkan untukmu. Tetapi kemudian ketika semuanya berjumlah 20 buah, barulah engkau mau menerimanya. Robiah menjawab, Sewaktu kalian datang, aku tahu bahwa kalian sedang lapar. Aku berkata kepada diriku sendiri, betapa aku tega untuk menyuguhkan dua potong roti kepada dua orang pemuka yang terhormat. Itulah sebabnya mengapa ketika si pengemis tadi datang, aku segera memberikan dua potong roti itu kepadanya dan berkata kepada Allah yang Maha Besar, Ya Allah, engkau telah berjanji bahwa engkau akan memberikan ganjaran 10 kali lipat dan janjimu itu kupegang teguh. Kini telah ku sedekahkan dua potong roti untuk menyerangkan hatimu. Semoga engkau berkenan untuk memberikan 20 potong sebagai imbalannya. Ketika ke-18 roti itu diantarkan kepadaku, tahulah aku bahwa sebagian darinya telah dicuri. Atau roti-roti itu mungkin bukan untuk disampaikan kepadaku. Pada suatu hari, pelayan wanita Robiah hendak memasak sob bawang karena sudah agak lama mereka tidak memasak makanan. Ternyata mereka tidak mempunyai bawang. Si pelayan berkata kepada Robiah, Aku hendak meminta bawang kepada tetangga sebelah. Tetapi Robiah mencegah. Telah 40 tahun aku berjanji kepada Allah tidak akan meminta sesuatu pun kecuali kepadanya. Lupakanlah bawang itu. Segera setelah Robiah berkata demikian, seekor burung meluncur dari langit. Membawa bawang yang telah terkupas di paruhnya. Lalu menjatuhkannya ke dalam belana. Menyaksikan peristiwa itu, Robiah berkata, Aku takut jika semua ini adalah semacam tipu muslihat. Robiah tidak mau menyentuh sup bawang tersebut. Hanya roti saja yang dia makan. Pada kisah lain diceritakan, pada suatu hari Robiah berjalan ke atas gunung. Lalu ia dikerumuni oleh kawanan rusa, kambing hutan, dan sebangsa kambing hutan yang bertanduk panjang. Dan keledai-keledai liar. Binatang-binatang itu menatap Robiah dan hendak menghampirinya. Tanpa disangka-sangka, Hasan al-Basri datang pula ke tempat itu. Begitu melihat Robiah, segera ia datang menghampirinya. Tapi setelah melihat kedatangan Hasan, binatang-binatang tadi lari ketakutan dan meninggalkan Robiah. Hal ini membuat Hasan kecewa. Mengapa binatang-binatang itu menghindari diriku sedang mereka begitu jinak terhadapmu? Hasan bertanya kepada Robiah. Apakah yang telah engkau makan pada hari ini? Robiah balik bertanya. Sub bawang, engkau telah memakan lemak binatang-binatang itu. Tidak menghirankan jika mereka lari ketakutan melihatmu. Di hari lain, ketika Robiah lewat di depan rumah Hasan, saat itu Hasan termenung di jendela. Ia sedang menangis dan air matanya menetes jatuh mengenai pakaian Robiah. Mula-mula Robiah mengira hujan turun. Tetapi setelah ia menengadahkan ke atas dan melihat Hasan, sadarlah ia bahwa yang jatuh menetes itu adalah air mata Hasan. Ya Syekh, menangis adalah pertanda dari kelesuan spiritual. Robiah ladawiah berkata kepada Hasan. Tahanlah air matamu. Jika tidak, di dalam dirimu akan menggelora samudera sehingga engkau tidak bisa mencari dirimu sendiri kecuali pada seorang raja yang maha perkasa. Teguran itu tidak enak didengar Hasan. Namun ia tetap menahan diri. Di belakang hari, ia bertemu dengan Robiah di tepi sebuah danau. Hasan menghemparkan sajadahnya di atas air dan berkata kepada Robiah. Robiah, marilah kita melakukan sholat sunnah dua rokaat di atas air. Robiah ladawiah menjawab. Hasan, jika engkau memperlihatkan kesaktian-kesaktianmu di tempat ramai ini, maka kesaktian-kesaktian itu haruslah yang tak dimiliki oleh orang-orang lain. Sesudah berkata, Robiah melemparkan sajadahnya ke udara. Kemudian ia melompat ke atasnya dan berseru kepada Hasan. Nailah kemari Hasan, agar orang-orang dapat menyaksikan kita. Hasan yang belum mencapai kepandayan seperti itu tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Robiah mencoba menghiburnya dan berkata, Wahai Hasan, yang engkau lakukan tadi bisa pula dilakukan oleh seekor ikan, dan yang kulakukan tadi bisa pula dilakukan oleh seekor lalat. Yang terpenting bukanlah keahlian-keahlian seperti itu. Kita harus mengabdikan diri kepada hal-hal yang lebih penting. Pada suatu malam, Hasan beserta tiga orang sahabatnya berkunjung ke rumah Robiah. Tetapi rumah itu gelap, tiada berlampu. Mereka senang sekali seandainya pada saat itu ada lampu. Maka Robiah meniup jari tangannya. Sepanjang malam itu hingga fajar, jari tangan Robiah memancarkan cahaya terang-benderang bagaikan lentera, dan mereka duduk di dalam benderangnya. Jika ada seorang yang bertanya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Maka jawabannya adalah, persoalannya adalah sama dengan tangan Musa. Lalu jika ada yang menyangkal, tetapi Musa kan adalah seorang Nabi. Maka jawabannya adalah, barang siapa yang mengikuti jejak Nabi, akan mendapatkan sepercik kenabian. Seperti yang pernah dikatakan Nabi Muhammad SAW sendiri, barang siapa yang menolak harta benda yang tidak diperoleh secara halal, walaupun harganya satu sen, sesungguhnya ia telah mencapai suatu tingkat kenabian. Nabi Muhammad SAW juga pernah berkata, sebuah mimpi yang benar adalah seperempat puluh dari kenabian. Pada suatu ketika, Robiah Ladawiyah mengirimkan sepotong lilin, sebuah jarum, dan sehelai rambut kepada Hasan. Dengan pesan, Hendaklah engkau seperti sepotong lilin, senantiasa menerangi dunia, walaupun dirinya sendiri terbakar. Hendaklah engkau seperti jarum, senantiasa berbakti, walaupun tidak memiliki apa-apa. Apabila kedua hal itu telah engkau lakukan, maka bagimu seribu tahun hanyalah seperti sehelai rambut ini. Apakah engkau menginginkan agar kita menikah? Tanya Hasan kepada Robiah. Tali pernikahan hanyalah untuk orang-orang yang memiliki keakuan. Disinilah keakuan telah sirna. Telah menjadi tiada dan hanya ada melalui dia. Aku adalah miliknya. Aku hidup di bawah naungannya. Engkau harus melamar diriku kepadanya, bukan langsung kepada diriku sendiri. Pada suatu hari, Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, dan Syakik al-Balhi mengunjungi Robiah yang sedang terbaring dalam keadaan sakit. Lalu, Hasan al-Basri memulai pembicaraan dengan berkata, seorang manusia tidak bisa dipercaya kata-katanya jika ia tidak tabah menanggung cambukan Allah. Mendengar itu, Robiah al-Adawiyah membalasnya, kata-katamu itu berbau egoisme. Kemudian, giliran Syakik al-Balhi untuk mencoba. Beliau berkata, seorang wanita tidak bisa dipercaya kata-katanya jika ia tidak bersyukur karena cambukan Allah. Robiah al-Adawiyah menjawab, ada yang lebih baik daripada itu. Lalu yang terakhir, Malik bin Dinar maju dan berkata, seorang manusia tidak bisa dipercaya kata-katanya jika ia tidak merasa bahagia ketika menerima cambukan Allah. Masih ada yang lebih baik daripada itu. Robiah mengulangi jawabannya. Lalu, ketiga syekh tersebut berkata, jika demikian, katakanlah kepada kami, apa yang lebih baik daripada itu. Maka, berkatalah Robiah, seorang manusia tidak bisa dipercaya kata-katanya jika ia tidak lupa kepada cambukan Allah ketika ia merenungkannya. Ketika tiba saatnya Robiah harus meninggalkan dunia fana ini, orang-orang yang menungguinya meninggalkan kamarnya dan menutup pintu kamar itu dari luar. Setelah itu mereka mendengar suara yang berkata, Wahai jiwa yang damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan berbahagia. Beberapa saat kemudian, tak ada lagi suara yang terdengar dari kamar Robiah. Mereka lalu membuka pintu kamar itu dan mendapatkan Robiah telah berpulang. Setelah Robiah meninggal dunia, ada yang bertemu dengannya dalam sebuah mimpi. Kepadanya ditanyakan, Bagaimana engkau menghadapi mungkar dan nakhir? Robiah menjawab, Kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, Siapakah Tuhanmu? Aku menjawab, Pergilah kepada Tuhanmu dan katakan kepadanya, Di antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas, tidak pernah lupa kepadamu. Tetapi mengapa engkau mengirim utusan sekedar menanyakan siapa Tuhanmu kepadaku? Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikut ini adalah doa Robiah al-Adawiyah. Beliau berdoa, Ya Allah, apapun yang engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu. Dan apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu. Karena engkau sendiri cukuplah bagiku. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut kepada neraka, bakarlah aku di dalam neraka. Dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, campakkanlah aku di dalam surga. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepadaku. Ya Allah, semua jerih dan semua hasratku di antara kesenangan-kesenangan dunia ini adalah untuk mengingat engkau. Dan di akhirat nanti, di antara segala kesenangan akhirat, adalah untuk berjumpa denganmu. Begitulah halnya dengan diriku, seperti yang telah kukatakan. Kini perbuatlah seperti yang engkau kehendaki. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT. Demikianlah cerita singkat tentang Rabbi Atul Adawiyah. Semoga dapat diambil hikmahnya. Dan apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, Rabbil Qafalataku, dan Naminal Muntarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!